Hadiri peringatan HUD TNI ke-78 di Makorem 042 GAPU, Gubernur Jambil Haris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Atas segala peran, dedikasi, dan kerjasama yang telah ditunjukkan oleh TNI, khususnya Korem 042 Garuda Putih Jambi. Gubernur berharap TNI dapat semakin kuat, hebat, dan profesional dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan NKRI. Gubernur Jambil Haris secara langsung menghadiri upacara peringatan HUD TNI ke-78 tahun 2023 di lapangan Makorem 042 Garuda Putih Jambi, Kamis 5 Oktober pagi. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi bergijen TNI Supriodo. Upacara berlangsung dengan hikmat itu mengusung tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Usai upacara peringatan HUD TNI dimerihkan dengan atraksi barongsai dan beladiri takpis anggota UNIF 142 KJ, serta dilanjutkan dengan menggelar acara syukuran peringatan HUD TNI. Dalam kesempatan itu, Gubernur Alharis menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala peran, dedikasi, dan kerjasama yang telah ditunjukkan oleh TNI khususnya Korem 042 Garuda Putih Jambi. Mulai dari mengatasi pandemi COVID-19, buncana alam, longsor, banjir, karutlah, dan beberapa event yang tentu saja memerlukan energi bersama-sama juga dengan Polri, sehingga mendapatkan tempat di hati masyarakat Provinsi Jambi. Alharis berharap dengan sinergitas dan kolaborasi semuanya, apapun bentuk ancaman, ujian, dan cobaan ke depan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Tak lupa Alharis mengucapkan diri gahayu TNI ke-78 bersama rakyat TNI semakin kuat. Karena itu, terima kasih Pak Tengren, kejarannya, dan tentu mari kita ke depan terus menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, yang semuanya kita bersembahkan untuk NKRT yang kita cintai. Dan momen kali ini, motonya TNI Patriot NKRT, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Terima kasih selama-lama tahun, semoga proses selalu bersama rakyat TNI semakin kuat. Sementara itu, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Brigjen TNI Supriyono mengatakan, di usia ke-78 telah banyak yang dilakukan TNI untuk bangsa dan negara. Kedepan, TNI selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya di dalam mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dan melindungi seluruh genap bangsa Indonesia. Untuk ke depan, TNI selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas di dalam profesionalismenya, di dalam mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dan melindungi seluruh bangsa Indonesia, berganteng tangan sinergi dengan seluruh komponen, terutama TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan semua komponen masyarakat. Agar TNI ke depan mau memberikan peran yang lebih baik lagi di dalam menekan kedaulatan TNI, TNI dan Karakter Indonesia juga memberikan kontribusi positif dan mendorong kewujudan kesejahteraan masyarakat melalui semua program-program yang tentu menyentuh dan menjadi solusi.